Intro Kembali lagi di Iron Chef Indonesia Kita masih di dalam pertarungan kepiting Antara Iron Chef Zorlu dan juga Chef Challenger Chef Jacob Burel Dimana katanya Chef Jacob akan membuat masakan yang terinspirasi Dari hidangan Mediterania dan juga masukan depan Sementara Iron Chef Zorlu akan tetap berpegang kepada masakan klasik Ottoman Kita akan langsung lihat kelanjutan mereka di cooking arena sekarang Waktu tinggal 50 menit lagi dan kita lihat bagaimana seorang dari kubu Chef Challenger Kepiting sokannya sedang dibumbui dengan diberikan lemon zest seperti itu ya Atau kulit jeruk lalu ada campuran dari yogurt sepertinya Yang akan dijadikan salah satu bagian dari salad yang tadi dibilang menjadi hidangan pertama Ada tomat juga disitu yang sangat segar Wow dan cukup menarik sekali Saya lihat bagaimana Chef Jacob dengan percaya dirinya mengeluarkan plate yang sangat unik Dan dari kubu Iron Chef dia akan membuat menara dari terong dan sehat terongnya sedang digoreng Dan beberapa cangkang kepiting yang sepertinya tadi sudah direbus itu atau mungkin belum ya Karena dia menggunakan red crab itu sedang dihancurkan dan diambil Dagingnya ada juga leak Yaitu sejenis daun bawang yang sangat besar sekali First dish yang kita kasih yang kepiting yarek Jadi saya mau kombinasi dengan terong Saya lihat itu yang sangat simple tapi temanya untuk summer Dan saya lihat dari sisi Iron Chef Challenger maksud saya Esprit sedang memplating yang tadi adalah yogurt yang dicampur dengan beberapa daun-daunan untuk salad di situ Crispy soft shell crab with coconut yogurt and melon So for the soft shell crab we cleaned it up a little bit And then we breaded it in some breadcrumbs and some cornstarch and some chili flake And then we made a condiment with coconut yogurt, a little bit of grated honeydew melon A little bit of ginger, lime and choc dill And then we also shaved some melon very very thin and kind of draped that around Jadi saya prosesnya untuk yang pertama yang saya ambil yang simple-simple karena 20 minit Maka itu saya pilih terong dan saya disautein dengan fish stock dan dikit tomato pasta dan bumbu-bumbunya Dan crabnya tadi saya taruh terakhir karena saya tidak mau yang dia dapat terlalu banyak rasa yang tomato pasta dan bumbu-bumbu yang lain Karena ini apa bahan utamanya adalah kepiting Ayo guys Crabnya Mana Kurang, 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 kurang Saya melihat dari sisi chef challenger, chef Jacob Sepertinya ia sudah memplating hidangan pertama Sementara dari sisi Iron Chef, chef Zorlu sepertinya sedikit bergerak dengan cepat Karena ada lig disitu yang sedang ditumis, ada juga tomat, ada juga sup Banyak sekali yang dikerjakan dari kubu Iron Chef Sementara bahannya ini memang tidak sederhana, yaitu adalah kepiting Tetapi secara mengolahnya tidak boleh terlalu berlebihan Kalau tidak dagingnya tidak akan manis dan overcook Dan untuk menilai pertandingan kali ini, kita akan langsung kepada Yudha Gustara yang akan memperkenalkan Dewan Juri yang akan menilai dari sisi taste, visual dan juga originality Silahkan Yudha Terima kasih Kevin, saya sudah berada bersama Dewan Juri yang akan memberikan penilaian untuk chef Iron Chef Cezai Zorlu dan juga chef Jacob Yang pertama, ada seorang chef sekaligus ayah dari dua orang anak dan saat ini sebagai co-owner beberapa outlet food and beverage di Jakarta Di antaranya Baku Jakarta, Domisil Surabaya, Portable Jakarta dan Makassar ada chef Chandra Yudha Suara Halo Berikutnya wanita cantik yang mengawali karirnya sebagai model lalu merambah menjadi pemain sinetron, presenter dan saat ini memiliki usaha bisnis produk kecantikan ada Mbak Ola Ramlan Hai, halo Dan yang terakhir, seorang pemain film, sinetron dan model yang hobi olahraga basket dan juga pemilik salah satu restoran di Jakarta ada Mario Lawalata Halo Kita masih menunggu siapakah yang akan menyelesaikan menu pertama, kembali ke Kevin Ok, ya jak, ya 해요 Untuk hidangan pertama sudah selesai dan kedua tim mohon untuk menyajikan hidangan masing-masing ke meja Dewan Juri sekarang.